Halo, semoga kabar kalian sehat. Di video kali ini saya akan share tips untuk lulus uji sertifikasi Adobe Photoshop. Oke, jadi kemarin saya ikut ujian tes sertifikasi Adobe Photoshop. Kemudian ternyata ada beberapa yang nggak lulus. Nah, saya membuat beberapa catatan caranya supaya bisa lulus. Untuk lulus tes ini kalian harus dapat poin minimal 700 dari 1000 poin maksimum. Tes Adobe Photoshop itu terbagi dalam dua bentuk soal. Ada soal teori, kemudian ada soal praktek. Jumlah soal itu berbeda-beda, tapi yang kemarin saya itu tes pertanyaannya itu 12. Kemudian tes prakteknya saya ingat banget itu 20 soal. Untuk menyelesaikan keseluruhan soal itu 50 menit. Kalian jangan berkecil hati kalau kalian nggak jago Photoshop, karena saya juga bukan ahli. Kalau di jurnalistik itu penggunaan Photoshop itu mungkin nggak sampai 3% dari fiturnya ya. Jadi mungkin sekitar 2% karena hanya perlu adjustment terbatas. Tapi untuk lulus kalian harus menguasai pengetahuan dasar soal Photoshop. Apa itu Photoshop, bagaimana cara kerjanya, kemudian gunanya untuk apa, dan seterusnya. Kemudian kalian juga harus menguasai tools-tools dasarnya. Untuk mengerjakan tes Adobe Photoshop itu kalian bahkan nggak perlu punya Photoshop ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau Photoshop kalian yang versi lama atau bahkan bajakan. Karena kalian tidak perlu Photoshop, nanti dari vendornya itu akan menampilkan Photoshopnya secara otomatis. Ini adalah navigasi untuk soal pertanyaan. Kalau di sini contohnya 10 soal. Kemudian di sini waktu yang kalian miliki. Terus ini ada tombol reset, jangan gunakan tombol reset. Kemudian ini ada pernyataan, kemudian ini ada istilah. Nah kalian tinggal mendrag istilah sesuai dengan pernyataan yang benar. Kemudian untuk mengerjakan tes online ini, itu kalian perlu koneksi internet yang stabil. Nah ketika nanti misalnya komputer kalian hang atau freeze, itu jangan dikan reset question ini. Tapi kalian bisa merefresh browsernya. Browsernya itu yang disarankan adalah Chrome sama Mozilla ya. Oke, ini ada satu lagi yang penting yang saya temukan belakangan ketika saya mengerjakan tesnya. Yaitu tes-tes di bagian awal, pertanyaan-pertanyaan di bagian awal itu susah. Lewati aja pertanyaan-pertanyaan yang kalian anggap susah. Kemudian kalian centang mark for review di sini. Kemudian kalian klik next. Jadi berdasarkan yang saya alami itu soal-soal di bagian awal itu justru susah. Kemudian belakangan seterusnya di belakang-belakang itu justru lebih mudah. Nah bedanya dengan tes waktu kita ujian gitu ya, UAS misalnya. Itu kita bisa lihat keseluruhan soal. Nah kalau di tes ini kita enggak. Jadi untuk tahu soal berikutnya adalah kita klik next. Nah nanti setelah semua pertanyaan itu bisa kalian jawab, kalian klik summary. Nah nanti ketika terakhir muncul bendera-bendera pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian review. Nah itu kalian bisa klik untuk revisit pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian kalian bisa kerjain. Itu lebih menyingkat waktu. Karena yang saya alami saya kehabisan waktu juga. Oke berikutnya ini navigasi untuk ujian praktik. Nah kalau di sini 6 waktu itu saya 20 ya. Untuk mengerjakan soal praktik di Adobe Photoshop. Kalian harus memastikan layersnya itu kelihatan. Kalau belum muncul kalian bisa cari di sini. Di window. Kemudian tampil layersnya. Kenapa layers mesti ada? Karena kita di Photoshop itu bekerja dengan layers. Salah satu soal yang muncul itu adalah kita diminta untuk menyeleksi gedung. Yang saya alami gedung ya. Tapi mungkin kalian bisa mengalami diminta menyeleksi gambar mungkin orang atau binatang gitu ya. Kemudian melakukan non-destruktif emas. Meskipun perintahnya yang kita diminta menyeleksi gedung. Kalau kita lihat case di gambar ini. Backgroundnya polos. Sehingga kita lebih baik menyeleksi backgroundnya terlebih dulu. Jadi ketimbang alih-alih kita menyeleksi gedung. Kita seleksi backgroundnya. Kemudian kita klik select di sini. Kemudian kita lakukan inverse. Atau shift control E. Nah ini yang terseleksi sekarang gedung. Karena di tes itu tidak peduli caranya apa. Yang penting hasilnya sesuai permintaan gitu ya. Nah setelah gedungnya terseleksi. Jadi kalian pilih mask di sini. Tombolnya kelihatan. Kalian klik. Nah sudah selesai. Kalian tidak perlu save. Tidak perlu apa-apa lagi. Kemudian klik next. Karena ini sudah selesai. Jadi kerjakan apa yang diminta. Kalau tidak diminta save ya tidak usah di save. Dan seterusnya. Kemudian kalian mungkin akan diminta untuk mengerjakan text di satu layer. Nah kalian harus memastikan kalian mengeditnya di layer yang tepat. Misalnya UMN. Kalian diminta mengubah ukuran font menjadi 14 misalnya. Nah kalian pastikan kalian ada di layer ini. Kemudian kalian klik. Nanti kalian bisa pilih di sini. Atau kalian tampilkan character. Di sini. Kalian pilih menjadi 14. Klik. Oke. Sudah selesai. Kemudian kalian klik next. Kemudian di dalam text itu ada tracking. Tracking itu spasi antar huruf. Kemudian ada kerning. Misalnya jarak di huruf tertentu. Kemudian ada leading. Yaitu jarak antar baris. Nah misalnya. Kalian diminta. Melakukan leading. Layer excellent education. Di angka 12. Di layer ini. Kemudian klik T. Untuk mengaddi text. Nah ini. Leadingnya. Di angka 9. Kalian diminta untuk mengubahnya jadi 12. Klik. Selesai. Kemudian kalian klik next. Kemudian. Kalian juga bisa. Diminta untuk membuat baseline. Di angka tertentu. Nah. Untuk membuat baseline. Atau garis panduan. Itu kalian harus memastikan. Di sini ada. Angka-angkanya ya. Ada penggarisnya di sini. Kalau. Belum ada. Kalian bisa. Mengklik di. View. Kemudian kalian. Pilih. Rulers. Nah. Misalnya. Kalian diminta. Membuat. Baseline di. Mendatar. Di posisi. 5 cm. Kalian harus pastikan dulu. Ini di cm. Biasanya di inches. Tapi kalian pastikan di cm. Kemudian kalian klik. Yang kiri. Kemudian di. posisi. 5 cm. Sudah selesai. Klik next. Itu. Kemudian kalian mungkin diminta untuk membuat. Dokumen tertentu. Kalian klik. File. New. Kemudian. Yang kemarin saya diminta untuk membuat dokumen. Untuk kebutuhan print. Dengan template. Tabloid. Nah ini. Ada. Kebutuhan-kebutuhan. Bisa untuk film. Bisa untuk. Web. Nah kalau yang print di sini. Saya klik print. Kemudian saya buka. Saya seleksi tabloid. Kemudian misalnya ada. Ketentuan tertentu. Misalnya. Backgroundnya warna hitam. Nah kalian pilih warna hitam. Kemudian misalnya. Dokumennya dikasih. Nama tertentu. Misalnya. UMN. Nah kalian harus. Memberi nama dokumennya. UMN. Kemudian klik. Create. Itu sudah selesai. Kemudian klik next. Oke. Kalian mungkin diminta untuk melakukan grouping. Layer tertentu. Misalnya. Kalian diminta melakukan grouping. Layer 1 dan 2. Nah ini kalian klik. Kemudian kalian tekan shift. Kemudian kalian pilih grouping di sini. Nah ini muncul group 1. Kemudian. Bisa saja di dalam instruksinya. Kalian diminta memberi nama tertentu. Misalnya. Text. Nah. Ini sudah berganti nama. Sudah selesai. Kemudian kalian klik next. Kemudian kalian bisa saja. Diminta untuk membuat invisible. Suatu layer. Misalnya. Kalian diminta. Tidak memperlihatkan layer 2. Nah ini ada tanda mata. Ini untuk menampilkan. Dan tidak menampilkan. Layer tertentu. Pastiin di layer yang tepat. Klik. Sudah selesai. Next. Kalian kemudian bisa saja diminta untuk. Mengisi metadata sebuah foto. Nah kalian bisa. Klik. File nya. Kemudian kalian klik kanan. Kemudian kalian isi. File info. Diminta apa. Misalnya. Kalian diminta. Untuk copyright nya. Copyright. Kemudian diminta. Untuk memasukkan. Nama tertentu. Misalnya. James. Kalian klik ok. Sudah selesai. Kemudian next. Itu tadi. Tips singkat. Untuk mengerjakan. Ujian sertifikasi. Adobe Photoshop. Semoga bermanfaat. Setidaknya bisa melampaui. Angka 700. Kalau kalian ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Atau. Kalau kalian punya. Pengalaman yang bisa kalian share. Supaya teman kalian juga bisa. Lulus. Sertifikasi. Silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.